Assalamualaikum Hai men Apa kabar nih semua Mudah-mudahan pada sehat terus Di video sekarang Gue mau membahas tentang Perlukah heater di aquarium maskoki Oke langsung aja gue jawab Jawabannya gak perlu Memang ada sih Di antara penghobis maskoki Pakai heater di aquariumnya Dengan asumsi Mencegah atau menghindari Suhu yang drop Atau mencegah penyakit-penyakit Kayak jamur Yang emang pas suhu air Lagi dingin Dia bergembang lebih cepat Ya bener juga sih Tapi kalau menurut gue Pakai heater di aquarium maskoki Kurang tepat juga Malah menurut gue sih ya Gak perlu Kalau lu nanya Kenapa gak perlu Jadi gue punya jawabannya Jawabannya itu adalah Pertama Tentang suhu air aquarium Yang jadi dingin Atau yang drop Menurut gue Ya maskoki itu Ikan yang cukup Tinggi toleransi suhunya Mau suhu air aquarium kita dingin Atau enggak Dia pasti bakal tetap hidup Jadi sebenarnya itu bukan Suhu air Aquarium kita yang dingin Yang ditakutin Tapi perubahan suhu Air aquarium kita Yang kalau Misalkan bisa menjadi Mendadak Berubahnya Misalnya contohnya tuh Dari 30 derajat celcius Tiba-tiba berubah jadi 24 derajat celcius Atau 20 derajat celcius Nah itu Bisa-bisa bikin Ikan maskoki kita Stress Imunnya turun Nah itulah awal-awal Dari si ikan maskoki kita Bisa jadi sakit Tapi ya Tenang aja sih Biasanya kalau di Indonesia ini kan Tempat kita tinggal ini Suhu air yang drop itu Sangat langka lah Kalau menurut gue sih ya Jadi paling Dia bakal ngedrop itu Malem aja Dan itu pun Ngedropnya enggak sekaligus Jadinya Jadi bisa Bisa dibilang dari Malem sampai Larut banget gitu Dia paling turunnya Satu derajat Satu derajat Satu derajat Jadi enggak langsung Mendadak turun gitu Jadi masih aman lah Kalau menurut gue Kalau Tentang suhu drop Di wilayah Kita ini Di Indonesia Kedua Asumsi menghindari Jamur Atau penyakit-penyakit Lainnya Di ikan maskoki Jadi sebenarnya Ada cara lain sih Buat menghindari Penyakit-penyakit Di aquarium kita Contohnya Kayak Water change Ganti air Terus cuci media filter Mekanik Secara rutin Maksimal Seminggu sekali Sama terakhir Penggunaan lampu UV Sebagai Media filter Di aquarium kita Nah Daripada kita Pake heater Buat mencegah Penyakit di aquarium kita Mending kita rajin Mengorbankan Sedikit Tenaga Waktu Untuk ganti air Cuci filter Dan lampu UV Kenapa gue bilang gitu Karena Penggunaan heater itu Boros men Kita tau sendiri Heater itu kan Paling kecil 25 watt Ya walaupun Heater itu punya Sistem otomatis Ketika air Aquarium kita Udah sesuai dengan Setting up Heaternya Heater bakal mati sendiri Ya tetep aja Kalau volume Aquarium kita Misalnya itu 250 liter Terus lo pake heater 75 watt Ya Gue yakin Gak bakal Anget-anget itu Air aquarium lo Jadi bakal Terus Makan Daya listrik Terus Kecuali lo Pake heater Yang 250 watt Juga Dengan Medi Dengan Aquarium lo 250 liter Heaternya 250 watt Itu pasti Bikin Air Aquarium lo Jadi Sesuai dengan Setting up Nya Heater Cuman kan Ya Makan banyak Listrik Soalnya yang Gue tau itu Heater itu Idealnya itu Kurang lebih 1 watt Untuk 1 liter Air Terus Ada yang bilang juga Kalau suhu air Yang hangat itu Bisa menghambat Pertumbuhan Si ikan Maskoki Dan Kalau suhu air Aquarium kita Itu semakin rendah Atau dingin Semakin Banyak juga Oksigen yang terlarut Di air Aquarium kita Nah itu justru Bikin Si ikan Jadi senang Dan Mempercepat Pertumbuhan Si ikan Ada yang bilang Kayak gitu Tapi Walaupun kita Nggak perlu Pake heater Di Aquarium kita Bukan berarti Kita Nggak usah Punya Kita perlu Heater itu Untuk kita Punya Jadi Fungsinya itu Lebih ke Untuk Mengkarantina Ikan Karantina Ikan Yang lagi Sakit Penting Banget Hiter itu Jadi membantu Si ikan Itu Cepat Sembuh Dari Penyakitnya Oke Mungkin Segini dulu Video dari Gua Untuk Saran Dan Kritiknya Bisa Comment Di bawah Koreksi Kalau ada yang Salah Semoga Videonya juga Ada manfaat Sampai jumpa Di video selanjutnya See you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax